Ini dia klien MCPE terbaik untuk MCPE 1.20 Di klien ini sudah memiliki mood menu cuy Jadi udah mirip banget dengan full box ya guys ya Selanjutnya di klien ini juga sudah memiliki FPS booster Jadi pada saat kalian sedang PVP Tidak akan nge-lag-nge-lag dan bahkan bisa lancar sampai 60 FPS cuy Nah masih banyak lagi untuk fitur menariknya Pasti kalian tolong tersebut sampai akhir Jangan lupa di like dan juga di social channel ini ya guys ya Oke guys sekarang kita sudah berada di tampilan untuk UI Minecraft terbarunya ya guys ya Atau klien terbarunya Jadi disini kalian bisa lihat aja udah ada panoram UI Terus juga ada kayak semacam animasinya ya guys ya Kita liatin dulu untuk animasinya ya guys ya Nah contoh animasinya seperti itu tadi ya guys ya Bagus banget temen-temen So disini kita bakal coba lihat ada assessment marketplace Terus juga ada kosmetik Tapi disini ya biasa-biasa aja ya Tidak ada perubahan sama sekali So kita bakal coba aja langsung masuk ke dalam Road-nya ataupun gameplay-nya cuy Oke cuy sekarang kita sudah berada di map Untuk showcase Optifine-nya ya guys ya By the way disini kalian sudah mendapatkan 4 emote ya guys ya 4 emote gratis Yang pertama yaitu adalah fake death temen-temen Jadi ini adalah untuk emote gratisnya ya guys ya Untuk yang pertama emotenya itu seperti ini Sangat keren sekali bukan Yang kedua itu ada over there temen-temen Kita bakal coba lihat over there Oh disana katanya Disana katanya gitu ya guys ya Terus juga ada tepuk tangan Ada clapping seperti ini Dan juga ada yang terakhir itu adalah wave Kayak semacam menyapa temen kita gitu ya guys ya Kayak hi Halo Kayak gitu cuy Oke selanjutnya untuk tampilan inventory-nya Kalian bisa lihat aja Disini inventory-nya diubah jadi seperti ini ya guys ya Jadi udah beda banget Untuk di pojok kanan atasnya itu Ada senjata Ada ya pokoknya tampilannya diubah jadi seperti ini ya guys ya Nah terus disini kan bisa lihat aja Ada default Ada juga disini drop one Ada juga disini destroy item Ada juga disini auto place Oke Kita mulai dulu dari auto place ya guys ya Misalnya kalian disini mengambil sebuah senjata Seperti ini ya guys ya Ini otomatis bakalan tersimpan coy Jadi kalau misalnya kita pencet ini Tuh Bakalan otomatis kesimpan kayak gini ya Tuh Jadi bakalan rapih kayak gini cuy Nah Jadi kayak gitu ya guys ya Jadi bakalan otomatis rapih cuy Seperti itu oke Selanjutnya yaitu adalah destroy item Jadi disini kalau misalnya kalian mau menghancurkan barang Kalian gak perlu lagi buang ke lava Ataupun buang kemana Kalian tinggal pencet aja Otomatis barangnya Otomatis hancur ya guys ya 100% otomatis hancur barangnya Seperti ini tiba-tiba hilang gitu ya guys ya Dan yang terakhir yaitu adalah drop one Untuk yang drop one ini Jadi kalian tinggal pencet aja Otomatis itemnya bakalan ngedrop sendiri Seperti ini Jadi udah bagus banget ya guys ya Oke selanjutnya Untuk mode menu nya Kalian tinggal exit aja Dan kalian tinggal tekan aja M di pojok bawah sini Dan disini ada yang namanya ya Mode menu nya ada banyak banget ya guys ya Ada main hand Ada juga brighter Kayak gini cuy Wah ini bagus banget sih ya guys ya Ini keren banget cuy Tuh Keren banget ya guys ya Terus juga disini ada recovery compass Ada juga Pokoknya ada banyak banget cuy Ada paper doll juga guys Ada paper doll juga Ada item AUX Kayak gini cuy Terus juga disini Untuk display nya Kalian bisa nyalain yang F1 button Jadi disini kalian bisa Matiin HUD nya Seperti ini ya guys ya Gampang banget cuy Terus juga disini ada Ya ada Fiknite juga Dan masih banyak lagi Oh iya By the way Kalian bisa menambahkan musik ya guys ya Jadi sesuka hati kalian aja gitu cuy Nah selanjutnya Disini kita bakal Coba nge-setting dulu Gimana bang Supaya tidak nge-lag bang Oke kita bakal coba ke setting Disini kalian bisa liat aja Tampilannya berubah menjadi seperti java Disini kalian tinggal pencet aja setting coy Nah disini kalian ada First Ada back Ada front Kita pencet yang Front aja Yang dari depan Nah disini kalian bisa liat ya guys ya Untuk di settingnya Temen-temen Di setting nih Di video Disini kalian tinggal ke paling bawah aja Lalu di frame rate Per secondnya Kalian tinggal Ubah aja Mau ke unlimited ke Ke 60 fps ke Tapi saya bakal coba Di 120 fps Enggak Kayaknya kita bakal coba 240 fps ya guys ya Terus juga disini Kalian bisa liat aja Untuk di Apa namanya nih Di Ya di Kayak accessibility nya itu Disini kalian bisa Kontrol semuanya ya guys ya Ada Gleet stretch Terus juga Wah pokoknya banyak banget coy Jadi udah bagus banget ya Disini kalian bisa bahasa inggris Kalian bisa translate aja Nanti ya guys ya Untuk pengetahuannya Nah jadi untuk Optivine nya Mungkin segitu aja ya Pembahasannya Udah kita bahas semua By the way Nama Optivine nya itu Belum kita kasih tau Jadi Nama Optivine nya itu adalah Nah Nama Optivine nya itu adalah Evoker ya guys ya Ini adalah Evoker Kayak semacam Ya Pokoknya ini tuh Satu Optivine Sudah mendapatkan T4 nih Ada 1 2 3 4 Mantap sekali ya guys ya Jadi kalian nih Kalau mau download Langsung aja Kita cobain Evoker UI ini Nanti bakalan aku taruh Link nya di deskripsi cuy Supaya kalian gampang Untuk install nya juga Temen temen So disini guys Kita bakal coba Ngetest di server ya guys ya Langsung aja Let's go Sekede Bebebe Oke cuy Sekarang kita sudah berada Di dalam server The Hive temen temen Nih disini kita udah Make ya guys ya By the way Ini tuh untuk Apa namanya Emot nya berkerja di server Jadi udah work juga ya guys ya Dan bisa dilihat oleh player lain Jadi mantap banget ya guys ya Untuk emot Kayak bonus emot lah ya Intinya ya So yaudah Kita bakal coba aja Test dalam server Temen temen Menggunakan UI ini Kita bakal coba dulu Mode menu nya kita nyalain ya guys ya Nah disini kita bakal Coba pilih yang Enable Boss Bar Terus juga display nya Kita bakal coba pilih Yang Java Item Name Dan kita bakal coba aja Langsung masuk ke dalam server nya Apakah nge lag ya guys ya Pada saat bermain Di dalam gameplay nya So let's go Kita bakal coba aja Langsung bermain Sky Wars ya guys ya Oke sahabatku semuanya Kita sudah berada Di dalam Sky Wars nya Kita bakal Coba bermain Di server ini ya guys ya Langsung aja Kita bermain di Sky Wars Dan kita bakal Coba mengalahkan Semua player Yang ada di Minecraft ya guys ya Kita akan menjadi raja Dari para raja gitu bro Let's go bro bro Oke kita bakal Coba aja langsung Bermain ya guys ya Kita bakal coba bermain Emot dulu guys Emot dulu Emot dulu ya guys ya Oke Langsung aja disini Kita mining dulu aja Atau kayak buka chest dulu Kita ambil dulu Oke Ada knockback dan compass Kita lumayan Dan kita bakal coba Gali Dapet apa guys Ya Dapet senjatanya jelek coy Gapapa Kita bakal coba gali lagi Mantap Dapet juga guys ya Kita bakal coba Cari-cari aja Cari-cari item yang banyak Bossku Nah Tuh Dapet lagi guys Kita bakal coba Pasang dulu aja Temen-temennya disini ya Nah disini juga Untuk drop itemnya Bakal berkerja coy Seperti itu oke Disini kita bakal coba Pilih aja langsung Fire charge Apa itu fire charge guys I don't know Apa ini fire charge coy Oh Buat ngebakar kah Oke mantap Selanjutnya kita bakal coba Bunuh orang disitu guys ya Itu kayaknya jago sekali coy Kita bakal Aduh gila Kayaknya kita bakal kalah guys Itu pro banget anjay Kita bakal coba Yee Wih Gimana guys Jago gak gue coy Jago gak gue coy Yah Dia malah jatuh bro Bro Aneh sekali bro Oke kita bakal coba pilih knockout Oke oke Dia pro sekali temen-temen Sepertinya temen-temen ya Mantap Dia sepertinya pro sekali Kita bakal coba Langsung aja Bridge Oke mantap Kita bakal coba bunuh dia temen-temen Dengan cara knockback dulu guys Dor Sangat bodoh Oke Pokoknya seperti itu Cara bermain deh ya guys ya Maaf Kalau misalnya aku agak noob ya guys ya So terima kasih buat temen-temen yang udah nonton videonya Sampai saat ini And ya Jangan lupa di like videonya Dan di share Buat temen-temen yang mau beli MCP original Langsung aja beli di shopnya aku Yaitu adalah Veku Shop ya guys ya Terpercaya dan aman coy Langsung aja beli disitu Bye bye guys Nah gimana sih bang Cara downloadnya bang Pertama-tama Kalian tonton dulu Videonya itu Sampai akhir guys Kalian tonton sampai akhir ya guys ya Supaya kalian gak bingung Nah setelah itu Kalian bisa like videonya Setelah kalian like videonya Kalian tinggal buka aja Deskripsi cuy Nah disini tuh ada Dua link Yang pertama GoPaidForLink Dan yang kedua itu Link alternatif Yaitu cara pedi Nah disini saya kasih tau Yang pertama dulu Pertama untuk GoPaidForLinknya Kalian tinggal pencet aja Seperti ini cuy Disini kalian tinggal tunggu aja Sebentar Nah lalu disini Kalian tinggal pencet aja I'm not a robot Disini kalian pencet I'm not a robot Lalu disini kalian tinggal Scroll ke bawah Scroll ke atas Scroll ke bawah lagi Scroll ke atas lagi Nah nanti disini Nah nanti disini ada tulisannya Sama yang namanya itu Open temen temen ya Nah ini dia Opennya ya guys ya Bukan open yang disini Tapi open yang kedua cuy Kalian tinggal pencet aja Open Dan disini kalian bisa tunggu aja Sampai ada tulisannya Unlock Unlock Download Link here Kalian tinggal pencet Seperti ini Dan otomatis Kalian sudah masuk ke dalam Link PaidForLink Lalu kalian scroll aja Sampai ke bawah Dan disini kalian bisa pencet Klik here to continue Temen temen Kalau misalnya ada iklan seperti ini Kalian tinggal kembali aja Ke belakang Dan kalian tinggal Balik lagi aja disini Dan tunggu linknya Sampai beres cuy Seperti itu aja kok Caranya Gampang banget Nanti kalian tinggal Pencet lagi aja disini Yang itu adalah Gate link lagi cuy Kalau misalnya nanti ada iklan Kalian tinggal Keluar lagi aja iklannya Dan pencet lagi aja Sampai disini Beres temen temen ya Dan disini kalian Pencet lagi aja Gate link cuy ya Sampai beres Temen temen ya Dan Yap Akhirnya Beres deh Sangat gampang sekali kan Nah selanjutnya disini Yang cara kedua cuy ya Disini cara yang kedua itu adalah Kalian tinggal pencet Cara pedi aja Langsung link yang alternatifnya Terus kalian tinggal Tunggu aja disini Selama 8 detik Terus kalian pencet aja Saya bukan robot Dan disini kalian tinggal Tunggu lagi aja Sampai selesai cuy Nah klik here to continue Kembali lagi Terus disini kalian tinggal Tunggu lagi aja Sampai Yang tulisannya Your link Is almost ready Itu beres Lalu kalian tinggal pencet Gate link aja Dan kalian kembali lagi Otomatis sudah ke media fire Seperti itu aja caranya Sangat gampang sekali So kalian bisa ikutin caranya ya Peralih Say 5 Sampai jump Sampai jump Sampai jump